Heits, karena emang ini tempatnya kebanyakan lagu anime, jadi takutnya kena copyright. Jadi, aku kali ini akan cerita kepada kalian sambil liatin beberapa cuplikan dari videonya, oke? Halo guys, welcome back with me, saya Benawira. Dan kali ini aku ingin bercerita tentang pengalamanku pada saat aku ke Jepang dan bermain Haito Game Cloud. Dan kamu pastinya tahu banget tentang Game Cloud. Dan ini di Akihabara banyak banget, karena emang pada saat beberapa waktu lalu aku ke Akihabara. Mungkin kalian juga lihat videoku beberapa waktu lalu, dan aku udah upload, jadi kalian bisa cek aja di huruf I itu. Dan kali ini aku ingin mencoba apa sih bedanya Game Cloud yang ada di Jepang. Maksudnya gini, kalau di Indonesia dan di negara lain, mungkin untuk Game Cloud itu biasanya isinya bonika. Terus isinya makanan, maksudnya kan isinya yang berbau umum lah. Tapi kalau di Akihabara ini, pusatnya anime dan segala macam tentang budaya Jepang, pastinya kamu tahu. Isinya dari Game Cloud yang ada di sana itu sangat menarik banget. Dan bener juga sih, kemarin juga isinya kayak figur. Terus ada bantalnya di Kimakura, clear file anime, dan masih banyak lainnya lah. Kali ini aku diajak sama temenku yang sekarang lagi kuliah di Jepang juga, dan dia nemenin aku. Karena memang sebenernya untuk video kali ini, aku nggak boleh ngerekam oleh petugetnya sana. Jadi kebetulan temenku megahin kamera, dan kayak nggak megah kamera. Tapi ya gitu, diem-diem. Pada saat aku langsung masuk ke sana, jadi hitungannya itu besar banget lah. Mungkin gedung kayak gedung Amazon atau Game Fund yang berbau mainan yang ada di Indonesia pun ala gede lah. Karena di sana, satu tempat itu semuanya isinya Game Cloud. Ya, mungkin kalau misalnya kamu belum pernah mainan Game Cloud yang ada di sana. Di sana itu, koin yang dipakai itu bukan koin pada saat kita menukarkan di tempatnya lobby atau koin-koinan lah isilahnya. Tapi mereka menggunakan koin beneran, dan itu ada mata uangnya tertentu. Jadi pada saat kita ke sana, misalnya kita nggak punya koin, kamu bisa tukar langsung di penukarannya. Itu ada yang tersedia di berbagai sudut Taito Game Cloud. Dan ini sangat terkenal banget di Jepang. Untuk Taito Game Cloud, kamu mungkin dari jauh keluar dari station itu udah kelihatan Taito Game Cloud. Dan ini sangat menarik banget gitu loh, buat dikunjungi. Makanya aku ke situ. Dan bener juga, di sana isinya wah banyak banget hal yang menarik. Apalagi figur-figurnya. Ya, aku figur lo, 5-nya. Wah, pengen dapetin tapi susahnya kayak gitu gitu loh. Dan aku udah nyoba beberapa kali, karena emang beda ya. Kayak misalnya di Indonesia, mungkin seperti harapan mereka kan, ngangkat boneka. Tapi kan bonekanya aja kelihatannya nggak begitu berat. Tapi diangkat aja susah. Nah, figur ini beda. Figur ini, tau sendiri, beratnya pasti ya agak lebih berat lah daripada boneka biasa. Dan karena itu aku diajarin temenku untuk ngambil. Itu nyapitnya. Nggak langsung sekali pasti bisa. Tapi berulang-ulang kali. Jadi, menggunakan trik tertentu. Katanya suruh geser-geser gitu sih. Jadi, ngangkat, nanti kambing geser, akhirnya jatuh. Dan kalau misalnya dilihat dari cost-nya kita mengeluarkan uang untuk bermain seperti itu. Satu gedan untuk mendapatkan figur itu worth it. Karena figur super itu mahal, bung. Ya, mahal banget lah. Kamu tau sendiri figur. Apalagi di sana ada figur yang gede gitu kan. Ya, nggak gede banget sih. Cuma ya segini. Dan itu kita bisa dapetin lumayan gitu loh. Dan banyak banget hal yang ada di sana sampai aku bingung mau dapetin yang mana. Muter-muter, liat-liat. Dan susah buat dapetin. Padahal kalau aku lihat game cloud-nya itu sama aja kayak yang game cloud yang mungkin ada di Jakarta. Atau di tempat lain. Karena memang mungkin ya. Kebanyakan game cloud asalnya dari Jepang. Dan untuk negara lain dikirim gitu. Cuma ya, ini mumpung di sana men. Nyobain satu demi satu. Mungkin aku yang dilihatin kalian nih. Aku ingat banget nih. Aku pertama kali nyobain yang figur ini temen-temen. Dan ini aku kelihatannya lagi mengisi koin. Oh iya, aku nggak berani nyalain suaranya. Sakonnya kena copyright temen-temen. Nah, disini aku nyobain. Dan aku nggak dikasih tau sama temenku. Jadi aku pas itu langsung sekali ngebayangan diangkat gini. Tapi ternyata hasilnya adalah seperti ini temen-temen. Pada saat angkat, nah gagal gitu. Cuma keangkat turun lagi. Makanya aku pikir kok susah banget. Ternyata emang harus digeser. Dan ada triknya gitu. Dan aku nyoba trik yang lainnya nih. Ini yang terbantu kedua. Setanpa aku dikasih tau dulu sama temenku. Aku nyoba sendiri. Hasilnya sama. Cuma keangkat turun lagi. Jadi emang nggak langsung sekali berhasil gitu. Beda banget sama game cloud yang lain. Jadi kalau misalnya kalian youtuber yang sukanya main game cloud. Yang apalagi orang Indonesia. Coba ini ke Akihabara. Nggak gampang sekali gitu. Dapat nggak mungkin gitu loh. Nah, ini aku nyobain yang gampang lagi nih. Dan kemungkinan aku kan dapet nih. Kan nggak nyantolin gitu kan bayangannya kan. Yah. Nub banget ya. Kelihatan banget nubnya gitu. Dan aku nggak bakal selesai loh. Karena ingin nyobain yang lain. Nah, kali ini aku nyobain lagi. Dan aku udah dikasih tau sama temenku yang tadi. Dan ini aku nyobain nih. Dia udah bantu aku dikit. Ini kan udah agak ngeser kan bonekanya. Nah, ini aku ngeser. Jadi kita modelnya hanya pinggirannya doang. Yang sebelah kanan atau kiri. Nah, seperti itu. Jadi kayak nggak angkat tapi ngeser. Nah, aku nyobain terus. Tapi nggak mudah gitu loh. Dan ujung-ujungnya koinnya tinggal dikit. Nah, ini aku nyobain yang terakhir kali nih. Ya. 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 Eh, nggak angkat doang. Kayaknya di awal. Sama aja nih. Dan aku lama-lama duitnya kehabisan. Sampai aku minjem temenku. Karena penasaran banget gitu loh. Mumpung di Jepang. Oh ya, kebetulan kemarin juga ada boneka. Dan juga ada amok temen-temen. Jadi, emang di Taito Gameplay tuh banyak hal yang ditawarin di sana. Dan barang-barangnya tuh worth it. Nggak sekedar boneka biasa. Nggak kayak yang ada di Indonesia sendiri mungkin. Dan aku nyobain nih temen-temen. Nggak dong. Nggak nyangkut sih loh. Nggak nyangkut sama sekali. Emang nggak gampang gitu loh. Dan aku nyobain yang lain lagi. Masih penasaran. Dan. Keliatannya aku gagal lagi nih temen-temen. Lihat aja. Nggak geser. Sama aja. Itu tercuma. Ya, lumayan banget lah. Kalau misalnya gagal ya pengeluarannya lumayan. Tapi yang nggak apa-apa lah. Namanya nyobain kan. Daripada penasaran. Nggak ke Taito Game Club. Dan aku akhirnya nyobain. Ngambil ini. Yang tempat air minum. Karakter love with. Jadi aneh-aneh gitu loh. Yang ditawarkan di sana. Di luar bayangan. Kirain cuma boneka atau figur. Ternyata ada yang lain. Sampai muk segala. Dan. Ya, ini. Videonya. Nggak. Ke play. Karena. Ini temen-temen. Mungkin aku akan dengerin ke kalian. Ya, videonya. Jadi. Emang. Kali itu. Karena. Temenku udah berusaha. Megangin pura-puranya. Kayak. Nggak nge-play kamera. Ternyata. Kita ketahuan. Tepat. Jangan dicontoh ya. Nggak boleh peraturannya. Mungkin. Katanya temen. Atau kenalan. Emang pakai HP. Boleh. Mungkin nge-recam. Tapi. Karena. Aku pakai. Kamera DSLR. Pas itu. Ya. Ginilah. Pengalamanku. Dan. Aku ingin share. Kepada kalian. Mengenai. Taito. Game Cloud. Yang ada di. Akihabara. Yang terkenal banget. Jadi. Kalau misalnya. Kamu. Pernah punya pengalaman. Baik. Tentang mainan game ini. Caranya gimana. Kamu bisa share. Di kolom komentar. Di bawah. Karena. Aku aja. Sampai sekarang. Belum berhasil. Yaudah. Thank you banget. Yang buat nonton. Thank you banget. Buat mantengi. Sampai sekarang. Jadi. Jangan lupa like. Kalau kamu suka video ini. Dan. Kalau misalnya. Kamu belum subscribe. Kamu bisa subscribe sekarang. And. See you again. To the next video. Bye bye. Sub indo by broth3rmax